Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali kali ini ada sebuah servisan masuk ya ini cas aki ya yang terbakar ini kali ini saya akan merakit ulang ya karena cas ini benar-benar terbakar dan bisa teman lihat disini untuk kabelnya sampai habis ya dua biji ini mungkin kesalahan pengecas atau kesalahan perakitan cas ya karena untuk saya lihat disini untuk casnya masih baru mungkin baru jadi atau enggak tahu ya saya dan kali ini Alhamdulillah untuk travelnya masih masih bagus ya fisiknya belum sempat terbakar dan kali ini saya akan mengecek dioda saya curiga ini diodanya ikut terbakar atau ikut shot ya konslet karena dilihat dari kabelnya sudah habis terbakar saya coba cek dulu ini untuk dioda ya dioda kotak tentunya memakai dua biji ya memakai dua biji ya padahal satu biji pun seharusnya kalau benar perangkaiannya itu enggak masalah ya untuk yang satu masih normal dan yang satu ya sudah terlihat ya disini angka menunjukkan 0,001 dan ini tentunya untuk dioda kotak ini sudah konslet satu biji atau shot ya bisa teman-teman lihat sendiri untuk angkanya ini yang satu normal ya tidak shot yang satunya konslet dan nanti ini saya ganti aja ya ganti yang baru takutnya kalau memakai satu biji yang sudah lama ini enggak bakalan awet ya karena sudah pernah teralirin listrik dan yang satu bijinya konslet kalau tidak bisa awet nanti malah enggak bisa awet ya jadi ini saya copot aja semuanya dan saya ganti dengan yang baru ya setelah tercopot ini saya ganti dengan dioda sebenarnya sama ya ini 35 ampere tapi beda bentuk saja dioda dan saya pun enggak tahu ya yang bagus yang mana ya untuk jenis dioda yang seperti ini kalau dari toko untuk ampere nya sama ya 35 ampere dan untuk harganya juga sama tapi untuk saya sendiri jarang sekali ya pakai dioda kotak yang hitam saya sering pakai yang full dari plat seperti ini ya dari bodinya dari tembaga oke setelah saya bawa disini tinggal penyambungan ya disini agar mudah untuk penyambungannya saya usahakan dikasih dasaran timah dulu biar nanti kabelnya bisa menyambung ya bisa gampang bisa mudah untuk menyambungkan untuk dioda seperti ini di tempat saya harganya 15 ribu ya bisa teman-teman bandingkan sendiri di tempat teman-teman bagi berapa ya untuk harganya untuk kualitasnya kurang lebih sama lah mungkin ya tapi saya lebih suka yang full logam seperti ini untuk penyebaran panasnya itu lebih cepat ya daripada yang hitam itu logamnya cuma ditutupnya saja dan setelah saya kasih timah untuk kaki-kakinya tinggal kita pasang ya disini disini saya menemukan sebuah kejanggalan ya untuk penyambungan tegangan AC nya disini tersolder di tegangan 18 volt dan tentunya ini untuk mengecas AC ya AC yang 12 volt itu tegangan full mentoknya hanya 14 volt jadi ini sangat sangat bahaya ya dan untuk memastikan ini dan untuk membenah ini ya saya turunkan tegangan di 15 volt itu sudah cukup seharusnya untuk mengecas sebuah AC 12 volt karena dari sepengalaman saya ya untuk tegangan AC kalau terlalu besar pengecasan itu AC nya akan cepat sewak ya dan disini ada sekelar untuk memindahkan antara 24 volt dan 12 volt sudah benar ya tinggal kita ikutkan saja ini dan untuk kabel pengecasnya kabel yang menuju ke capetnya ini usahakan menggunakan kabel yang besar ya ini saya menggunakan kabel 4 mm ini sudah cukup besar ini untuk penyulderannya ini agak susah ya mungkin nanti sebisanya disolder atau tidak nanti dibuatkan tempat baut saja kita baut saja biar lebih kuat nanti dan untuk pengecasan aki ya kembali lagi pengecasan aki itu jangan terlalu besar benar ya terlalu besar itu untuk pengisiannya memang cepat tapi untuk agenya sendiri tidak bagus ya dan mungkin ini terbakarnya saya pastikan terlalu besar tegangannya jadi untuk kabelnya itu panas ya karena saya juga pernah mengalami ya pernah coba-coba oke untuk penyambungan sudah selesai ya ini karena kesulitan saya solder saya akhirnya saya baut ya dan untuk penyambungan disini ada tanda plus itu menuju ke aki plus kabel merah ya dan juga sebaliknya ini yang hitam ke aki hitam dan untuk biru dan kuning ini menuju ke trafo ya ke trafo 0 dan 15 volt yang ada di trafo dan sekarang saya lanjut saja saya baut di depan kipas karena sudah ada kipasnya ya yang tertempel jadi ini untuk perakitannya cukup enak tidak usah merakit dari awal ya dan ini tugas cuma membenai ya membenai rangkaian cas aki yang kurang tepat bagi saya karena tadi perakitnya itu terlalu besar di tegangan jadi menyebabkan kabelnya yang kalah alias panas karena tegangan terlalu besar ya karena aki 12 volt itu cukup saja membutuhkan tegangan cas itu 14 volt atau 15 volt itu sudah sudah mentok ya kalau kelebihan nanti malah over cas dan aginya jadi rusak selnya pada bingkok dan kalaupun aginya yang tidak rusak ya casnya kabelnya yang rusak atau diodanya yang terbakar ya oke sekarang tinggal penyambungan capetnya capet aki dan untuk penyambungan ini saya skip saja ya biar lebih cepat di videonya kita langsung lompat saja oke setelah tersambung capetnya mari kita tes ya untuk tegangannya ini merah plus dan hitam main ya saya rangkaian pada umumnya hitam dan merah langsung saja kita coba kita tancapkan ke listrik PLN dan bisa teman-teman lihat sendiri ya kita hidupkan untuk tegangan 24 voltnya disini malah ngedrop ya tapi untuk yang 12 volt disini sangat bagus sekali disini menunjukkan 14 volt sebenarnya ini bisa lebih seharusnya ya karena tegangan di trafo tertulis 15 volt mungkin ini kesalahan di trafonya ya yang kurang lilitan dan kita coba tes api disini untuk apinya sangat-sangat besar sekali ya ini bagus sekali untuk pengecesan aki ini bisa mampu untuk mengeces aki mobil ya yang 70 ampere pun masih kuat ini karena untuk trafonya cukup lumayan besar ini 5 ampere murni tapi untuk merek trafonya kurang terkenal ya jadi nanti trafonya kalah atau panas enggak tahu ya saya oke terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan juga share ya serta yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar dan terima kasih sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih